Terima kasih telah menonton Jumpa lagi dengan Maman Racing di Last Corner Youtube Channel Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin Lama kita tidak membahas Veda Pratama Tentu kalian bertanya-tanya sedang apa Veda Pratama sekarang ini Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mau kasih tahu ke teman-teman semua bahwa minggu-minggu ini Pasar sapi ramai didatangi para pebalap muda belia Ada Aksa GDT Ada Gandewa Abimanyu Ada juga Putra Dewa Rotris Hendriansah Nelson Cairoli Ada Putra Bima Octavianus yakni Valera Octavianus Ada Varel Putra Zaydan Dan beberapa pebalap muda belia lainnya di bawah arahan Code Sudarmono Mereka sedang mempersiapkan diri di ajang Mandalika Racing Series Seri terakhir yang akan digelar pada 18-20 Oktober mendatang Termasuk juga Veda Pratama yang akan membalap di kelas nasional Super Sport 600 CC Ini adalah ajang nasional terakhir Veda Pratama tahun ini Sebelum nantinya berlagak di ajang penutup Asia Road Racing Championship Di Puriram, Thailand pada bulan Desember Veda Pratama saat ini juga sibuk dengan latihan fisik Latihan teknik Dan ada kemungkinan juga akan dipersiapkan dengan latihan flat track Seperti yang sering dia lakukan di Eropa Namun untuk flat track saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut Karena selain motor Tentu sirkuit khusus flat track juga harus dipersiapkan dengan baik Selain itu Veda juga sedang menikmati momen sekolahnya Karena tahun depan Jika memang harus berlagak di Red Bull MotoGP Rukis Cup dan Junior GP Tentu akan lebih sering stay di Eropa Dan akan sering meninggalkan bangku sekolah Dan inilah momen Veda Pratama Mas pulang dari sekolah Dan menikmati sore di tempat biasa dia latihan Yakni di pasar sapi Sionoharjo Kita lihat apa yang di konten saudara-saudara Nah ini ternyata Tidak hanya Tidak hanya Tidak hanya Hali-hali Tidak hanya Tidak hanya Tidak hanya Tidak hanya Tidak hanya Oli 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 Cukup mas, dinaikin mas Ya iya Ya iya Ha Ya iya Oli Oli Bagaimana menurut kalian untuk video selanjutnya Nanti kita sepil tropi Red Bull MotoGP Rukis Cup Yang berhasil diarai di seri Austria lalu Syaratnya kalian harus share dulu video ini Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini Agar bisa lebih baik lagi menyajikan informasi seputar balap motor Dan info-info valid tentang Veda Pratama Jangan lupa juga follow akun Facebook Plus Corner Link ada di deskripsi Oke semuanya Akhir kata saya pamit Sampai jumpa di video berikutnya Salam Gaspar Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya